Hai Mam, gara-gara ditinggal Mam Widya sama Mam Adi semudik duluan Jadi kali ini untuk Moms Podcast Parenting barengan sama Moms Faye ya Yang notabene adalah Moms baru nih, baru aja jadi Mam selama 2 tahun terakhir ini Agak sedikit ribet ternyata ya punya baby apalagi di masa pandemi Ternyata keribetannya gak cuman sehari-hari Bisa mudik tahun ini, wah finally rasanya seneng banget Secara kemarin-kemarin ya, kayaknya udah 3 tahunan deh Sama sekali gak kemana-mana pada saat lebaran Bisa jadi lebaran itu kayak garing banget sih, sepi ya di rumah secara cuman bertiga doang Tetangga pun juga gak boleh kan berkunjung kemarin-kemarin itu Jadi yaudah setelah selesai sholat it, yaudah di rumah aja Makan opor yang dipesan, terus juga mainan sama si baby Jadi kayak agak beda sih suasana lebaran kemarin-kemarin Nah setahun ini dilonggarin tuh untuk mudik Rasanya bahkan sebelum Ramadan abis Udah langsung mempersiapkan segala sesuatnya Udah baju semuanya harus kebawa, ya gak semua juga sih Maksudnya kayak dipilah-pilah ya, baju buat di rumah, terus baju buat pergi Baju kayak agak formal semisal, tiba-tiba ada kondangan gitu kan Dan yang pasti juga aku harus bawa makanan-makanan tradisional yang ada di kota aku Jadi biar keluarga yang ada di kampung halaman sana juga nyobain Bisa tau nih, ini loh makanan kesukaan aku yang ternyata disana tuh gak ada Jadi mereka harus nikmatin, harus cobain Makanya gak kelupaan, harus tetap dibawa juga Dan seabrek lagi sih barang-barang yang penting gak penting sih Tapi sebenernya ada yang lebih penting Yaitu persiapan buat barang-barangnya si baby Karena untuk mudik tahun ini agak beda ya kalau di aku Kalau kemarin-kemarin mudiknya cuma sama suami doang berdua lebih simpel sih Kita bawa ya seadanya aja Kalau misalkan nanti barang-barang kita habis disana bisa kan belanja Hitung-hitung shopping juga Tapi tahun ini ya agak spesial Secara si baby kemarin lahir juga pas pandemi Dia belum pernah kita bawa kemana-mana sama sekali Umurnya juga masih terlalu kecil sih ya Jadi agak puyeng juga Maksudnya kita takut gitu kan Kesehatannya menurun pas di jalan Kita juga belum pernah nih ngajakin dia keluar rumah sampai sejauh ini Jadi mikir otak nanya kanan-kiri Terus juga kita sempat browsing juga Kalau misalkan bawa baby yang belum pernah diajak pergi jauh Tau-tau kita bawa mudik sampai Antar kota, antar provinsi, bahkan antar pulau gimana ya Tapi yang harus diperhatiin ternyata memang Lebih ke kenyamanan si kecil Kalau aku tanya dari tetangga, teman-teman Atau bahkan mungkin saudara aku yang udah lebih duluan Jadi orang tua Lebih ke makanannya si baby ini Yang wajib ada apa sih Kalau misalnya dia suka ngemil tuh Cemelan-cemelan bayi yang wajib banget harus dibawa Terus barang-barangnya juga jangan sampai ketinggalan Kasih dia baju yang nyaman banget Dalam artian gak usah dikasih baju yang kayak baju pergi baby Karena itu kayak terlalu ribet Terus terlalu bahannya enggak bersahabat banget sama kulitnya Jadi yaudah kasih baju tidur aja selama di perjalanan Biar dia juga geraknya leluasa Enggak terlalu gerah, enak juga dan bahkan enggak rewel Tapi segala macam persiapan mudik itu Pastinya gak bisa sih aku handle sendiri Suami juga harus Harus banget dia bantuin Karena secara aku gak bisa nyetir Aku gak ngerti mesin mobil Otomatis dia harus selalu diingetin Gimana nih kondisi mobilnya Oke gak kita bawa jauh Terus jangan sampai nih ya Tau-tau interiornya juga agak sedikit bermasalah Harus ngeganggu perjalanan kita Kan gak nyaman banget Kalau orang dewasa sih mungkin bisa mengkondisikan ya Tapi kalau kita bawa baby yang umurnya belum sampai 3 tahun Aduh gak kebayang sih puyangnya kayak gimana Kalau misalnya tau-tau dia gak nyaman Gara-gara kondisi mobil kita yang tau-tau trouble di tengah jalan Kan gak asik banget Nah mungkin semua ibu hampir sama sih Kepengen si baby bisa terkondisikan Pada saat kita bawa dia perjalanan Untuk menuju kampung halaman kita Secara yang mungkin ya Abis lahiran kemarin Belum pernah nih bawa si baby ke keluarga besar Ini adalah hal yang saya ditunggu-tunggu banget Apalagi keluarga ku juga Dia kepengen banget sih Bisa ngeliat secara langsung Baby yang belum pernah sama sekali disentuh Digendong Aduh jadi kayak bawa kado gitu Datang ke mereka tahun ini Selain kado kebahagiaan Kado kesehatan kita bisa ngumpul Sama semua keluarga besar Dan yang pasti Aku juga pengen tau nih Beberapa moms di luar sana Apakah juga melakukan persiapan seribut aku Yang mungkin kalau sekarang sih udah 90% lebih ya kan Kita cek dulu yuk moms di luar sana Ada nih dari Lydia.okfa Dia mudah juga nih Persiapan baru 40% Dan yang pasti bosul dibawa dong Wow 40% Padahal ini kan dari lebaran udah tinggal ngitung Ari ya Wah berarti kurang excited nih Lebih excited aku ternyata Terus ada juga dari at Sofie underscore novi dot we Bawa dong Kan pake telon doodle Jadi gak masuk angin Nah bener banget Karena telon doodle Ini bisa dikatakan adalah Salah satu benda wajib untuk si baby Kita butuh dong Kasih baby kehangatan Selain kehangatan dari kasih sayang orang tuanya Juga pasti kehangatan dari telon doodle Yang bisa mengkondisikan Si baby tetap suhunya terjaga stabil Gak keganggu sama AC mobil Ya kali AC mobil dimatiin Kan kitanya gerah juga Ada pula komentar dari At rumahmu gila 92 Bawa nih Wah cuman gak dijelasin Bawa apa aja Boleh dong share lebih lengkap Kali aja kan aku bisa nyantek Terus ada aja dari At yana cloud Udah pesen rental mobil Bismillah Pertama kali ngajak baby mudik naik mobil Semoga gak rela Udah berarti samaan banget ya Pengalamannya sama aku Ini pertama kali banget Aku bawa baby pulang ke kampung halaman Pertama kali mudik Bareng sama si baby Yang umurnya belum sampai 3 tahun Sebenernya gak tega Takut ya Kalau di jalan terus dia kayak Gak bisa diajak kerjasama gitu Gak mungkin dong kita marahin Baby selucu itu Tapi keinginan untuk Pamer sama semua keluarga besar Ini loh anak aku yang kemarin lahir Yang kalian untuk nengok kita aja Dia kan harus ribet Swap sana sini Aku bawa dengan keadaan Yang lebih lucu Daripada yang kemarin Terus ada juga dari At alunen cerita Ternyata serepot itu ya Mudik bawa bayi Yang lagi aktif-aktifnya Bawaan orang tuanya Cuma skoper Bawaan anak Banyak banget Mainan stroller Sofa bayi Waduh luar biasa Padahal mudik Cuma sehari 2 malam doang Bener banget sih Mungkin Bawaan orang tuanya sih Bisa ya Dijadiin satu koper Mama Papa Satu koper aja Cukup Yang size middle Nah si baby Kalau dia harus bawa stroller juga Aduh Tau sendiri kan Stroller kan Menuh-menuhin garasi ya Terus juga Sofa bayi Aduh Harus banget ya Sofa bayi dibawa Tapi memang kalau misalkan Bali tanya Umurnya udah Lebih dari 5 tahun Dia lagi aktif-aktifnya tuh Jadi kayak Sofa bayi wajib juga Untuk menjaga keamanan dia Pada saat di mobil Kan kalau misalkan Bali tadi atas 5 tahun Dia udah gak nyaman tuh Di pangkuan mamahnya Dia pasti kepengen tuh Bisa duduk sendiri Apalagi Di sit depan Sambil ngeliat jalan Sambil ngeliatin papahnya Nyetir Nah otomatis Ini PR Lebih lagi nih Buat para mams Di luar sana Padahal mudiknya mungkin Gak nyampe seminggu Tapi Kerempongannya Berberapa minggu Ada juga dari Terus dia nih Rahmi Pengen banget nih mudik Tapi ya gimana ya Bayi masih 2 bulan Kalau macet Terus bayi rewel gimana Waduh Ya juga sih Untuk yang babynya Masih 2 bulan Paham banget sih ya 2 bulan itu masih Kayak yang keadaan Merah banget gitu Dan Kayak kita tuh Gak tega untuk Bawa dia keluar Terus dipegangin orang Orang-orang pada gemes Sama dia dicubitin Digendongin sembarang orang Kalau mudik Bawa bayi 2 bulan Aduh Kayaknya Enggak juga sih ya Kalau aku Jadi mungkin Nunggu lebaran tahun depan aja Tapi jangan sampai Lebaran tahun depan Ke skip lagi Gara-gara Aduh Persiapan mudik Ternyata seribet ini Gak jadi deh Ya terus kapan dong Kumpul sama keluarga besarnya Ada juga Respon dari Lia Alfieni Semoga si calon bayi Bisa diajak kerjasama nih Mudik perjalanan Selama 10 jam Wow Semoga si calon bayi Aduh Berarti belum jadi bayi dong Masih dalam perut dong Nah ini berarti Kesehatan Moms juga harus dijaga banget Biar Kondisinya tetap prima Sampai Ke Keluarga besar Bisa Tetap happy lah ya Jadi moodnya tetap harus Bisa Bagus Terus juga Makanan Jangan sampai ada yang telat Kalau Untuk ibu hamil Mungkin gak puasa kali ya Nah itu yang harus Dijadiin Sesuatu hal yang wajib Diperhatiin Di awal juga Kenyamanan si Ibu hamil Bener-bener Harus selalu Disupport sama suami Yang siaga Adi juga Dari Firda Konita Udah nyicil nih Packing dari sekarang Buat mudik Karena emang bawa bayi Takut ada yang ketinggalan banget Jadi semoga perjalanan Gak rewel ya Nak nanti Pastinya Semua mam Pastinya pengen Si baby gak rewel Pada saat perjalanan Kalau udah nyicil Packing dari sekarang Buat mudik Ya Emang harus segera dilakukan ya Jadi jangan sampai Tapi kan belum dapet Cuti Tapi kan kita masih Ada tiga minggu lebih Dua minggu lebih Jangan dispelein Karena emang persiapan mudik itu Seribet itu Nah Ada dokter spesialis anak Yaitu dokter Tansut Ian Yang juga Kasih pemaparannya Gimana sih Untuk mudik Bawa anak Beberapa hal Yang mesti diperhatiin Yang juga dipersiapkan Ternyata Gak cuman Sekadar mikir Makan di jalan aja Harus dipertimbangkan Gimana sih Interaksi anak Dan juga Orang-orang yang bakal Kita temui nantinya Karena memang Untuk anak yang Kayak contohnya Anak aku ya Yang lahir di masa pandemi Yang belum Terlalu banyak Ketemu orang asing Yang diingatan Dia di memori Dia cuman mama papahnya doang Nah ini yang mesti Harus dibiasakan Dan juga dijaga nih Gimana dia melihat Orang baru Pada saat perjalanan Memudik kita Terus tau-tau Dia agak kaget Agak rewel Ngerasa asing Dan tiba-tiba Tiba-tiba gak nyaman Nah otomatis Itu harus Bisa segera di handle nih Sama papa atau mamahnya juga Kemudian juga Jauh-jauh hari Harus bisa berkomunikasi Baik-baik nih Baik secara tersirat Aturan-aturan yang Istilahnya wajib ada ya Atau ritual anak Yang mungkin Ini gak bisa Dilepas gitu aja Kayak contohnya Si anak Dia demen banget nih Pake selimut Tertentu gitu Nah otomatis Si selimut ini kan Harus selalu dibawa Kemana-mana Apalagi Jangan cuman Sekedar selimutnya bersih Terus masukin di koper Tunggu dulu Kalau si anak Nyaman banget Pake selimut ini Yaudah Taruh aja di sampingnya Taruh aja di sebelahnya Taruh aja Pas dia lagi tidur Biar dia selalu bisa Mendapatkan kenyamanan Seperti yang Kayak suasana di rumah Terus Ada juga nih Pendapat dari Dokter spesialis anak Dari dokter Tan Sutien Siapa sih yang gak sayang Sama cucu Sayangnya Kakek nenek Kerap kali Tidak selaras Dengan literasi Dan juga bisa Dibicarain lah Strategi dengan suami Jika orang tua Yang mungkin punya Kebiasaan-kebiasaan Yang tidak sesuai Dengan rule kita Kayak contohnya nih Mungkin keluarga kita Ada yang perokok Sedangkan Umur anak kita Belum nyampe 3 tahun Nah Pengen banget ya Aku sama suami Gak mau nih Anak terpapar Asap rokok Sedikit pun Jadi Bisa lah Dikomunikasikan dengan Keluarga besar Jangan sampai Ngerokok di dekat Anak aku Atau kalau misalkan Mau ngerokok Pada saat kita Udah nyampe di rumah Mohon maaf nih Bisa di luar Dulu lah ya Dan abis ngerokok Jangan langsung Gendong cucu Atau jangan langsung Gendong baby aku Kan sayang juga Jadi harus diperhatiin juga Kesehatan si babynya Terus Ada juga nih Bertemu dengan orang baru Sering bawa trauma Ternyata Bagi Si anak Apalagi anak-anak Yang lahir di masa pandemi Persis banget Karena memang Anak yang lahir di masa pandemi Dia Semacam Anak yang sengaja Kita kurung ya Kita kurung Dan Cuman berhadapan dengan Mama papanya Ataupun mungkin Ada mbak yang bantuin Ya cuman orang-orang itu aja Yang ada di memorinya dia Dan kita sangat menjaga kan Pada saat masa pandemi kemarin itu Megang anak Harus cuci tangan dulu Megang anak kita Kalau dari luar rumah Kita harus mandi dulu Pokoknya ganti baju dulu Gak boleh pakai baju tidur yang kemarin Harus baju yang fresh Yang udah di setrika Yang habis keluar dari lemari Ya itu adalah aturan kita Pada saat di rumah Tapi pada saat kita udah nyampe Di rumah orang tua Di rumah keluarga besar Ngumpul banyak saudara Dan mereka tidak melakukan hal yang sama Yang udah menjadi aturan Atau kebiasaan kita Rasanya harus dikasih kabar dulu ya Sebelum kita sampai rumah Karena di masa pandemi Kita harus bener-bener Menjaga kesehatan Gak cuma diri kita sendiri Apalagi si anak ini kan Imunnya juga kurang kuat ya Kalau dibandingin sama orang dewasa Nah untuk itu Kita harus memberikan pengertian Pada semua keluarga besar kita Kalau mau pegang anak aku Jangan sampai nih ya Kamu pakai baju yang habis Dipakai aktivitas di luar Ganti baju rumah dulu Yang otomatis Baju yang lebih bersih Baju yang baru keluar dari lemari Jadi biar kita sama-sama enak lah Akunya tenang Anak aku kamu bawa Kamunya juga seneng kan Bisa bawa ponakan Bisa bawa adik Dan pasti bisa juga nih Merasakan kelucuannya dia seperti apa Tapi juga Mam sama papanya juga merasa tenang Anak aku dibawa nih Sama keluarga kita Saudara kita yang Kondisinya udah sesuai Dengan aturan kita pada saat Di rumah dulu Terus juga Ternyata anak punya keterikatan loh Dengan tempat dan juga Kebiasaan Ini yang banyak orang tua Atau bahkan mungkin aku sendiri Sering lupa ya Kalau si anak ini Punya keterikatan Dengan Tempat Dalam artinya disini Mungkin rumah Atau kebiasaan Kebiasaan dia di rumah Sama kebiasaan dia yang Mungkin nantinya Akan dia alami Di saat kita ngumpul Keluarga besar Mungkin sangat jauh berbeda Nah itu bisa jadi hal Yang merubah moodnya dia Terus juga Tau-tau rewel Mungkin nanti Keluarga kita bakal Protes Kenapa sih anak kamu Rewel banget Baru dipegang sebentar Kayak gini udah nangis Baru pindah Di sofa ini Udah Rewel lagi Ya wajar dong Kan selama ini juga Dia cuma di rumah aja Mungkin kayak ngeliat sofa yang Seperti ini Dia asing Jadi enggak nyaman Jatuhnya nangis Dia akan Bikin suasana Orang dewasa Yang berkumpul pada saat itu Jadi Agak Enggak nyaman juga Gara-gara dia banyak nangis Atau mungkin Justru Ada di antara keluarga kita yang Apa sih Belum dikasih makan ya Kok gampang nangis Kamu biasanya Kalau di rumah Emang seribet ini Yang ngurus anak Dikit-dikit nangis Enggak Kok kalau di rumah Malah enggak rewel Ya ini adalah penyesuaian Si anak nih Terhadap lingkungan baru Atau Kondisi yang Biasanya Cuman bertiga Bertiga doang di rumah Tapi kali ini Uh berbanyak Harus kita pahami juga Mood anak Ataupun juga Suasana hati anak Seperti itu Terus juga Dari dokter Tan Sutien Seorang Ahli anak Juga Sempat Maparkan nih Kalau ternyata Anak sakit itu Bukan karena kecapekan Di jalan Nah ini nih Yang jadi salah kaprah Para orang tua Kalau misalkan Dibawa perjalanan jauh Terus anaknya sakit Wah biasa mah Itu kan gara-gara Pakai mobil Mudiknya Jalannya Ya wajar lah Dia capek itu di jalan Harus dipijit Harus Di Relakin Nah tapi Enggak selamanya Anak itu capek Pada saat perjalanan Karena Dengan transportasi pribadi Bisa jadi Sebenarnya Bukan karena capeknya Tapi daya tahan tubuhnya Yang Tidak terlalu bagus Jadi memang Harus kita jaga juga nih Orang dewasa Yang ada di sekitar kita Kalau misalkan Ada gejala sakit Atau yang kurang fit Tolong dulu deh Jangan ngedekat Ke anak kita dulu Kalau kamu ada Sedikit gak enak Badannya Takutnya Si anak yang Imunnya belum terlalu kuat Malah justru Dia jadi ikutan sakit Gara-gara Orang dewasa Di sekitarnya juga Kondisinya juga Kurang Memungkinkan Untuk bisa Megang-megang Si baby itu Itu dia tadi Beberapa pengalaman aku Dan juga Pengalaman mams Di luar sana Soal persiapan mudik Apalagi Bawa si kecil Pastinya Momstock Podcast Parenting ini Bisa disimak Didengarkan lagi Melalui Spotify Apple Podcast Website Doodle.co.id Slash Momstock Dan juga Aplikasi noise Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!